Halo, kembali lagi dengan saya, dengan channel D.Rujo Saat siang hari ini kita akan mengupas dan mereview soal pretest PPG dari salah satu bimber Kita akan belajar dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua Nomor pertama, ketika ada sesuai yang menganjukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar Tetapi ini nyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar Tindakan yang sebaik yang dilakukan oleh guru adalah A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal B. Mempertahankan pendirian atas pendirian telah dilakukan demi kewibawaan guru C. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu D. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah E. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya Tentu saja jawabannya A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal Tentu saja harus kekeliruan dan memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja menjadi kewajiban guru Tentu saja Tentu saja Tentu saja kewakilan yang keluar dari lambung menuju usus halus Tentu saja Tentu saja sudah mengalami pencernaan Tapi beliau seorang makan bahan makanan yang mengandung Satu protein, dua amilum, tiga glukosa, empat lemak, lima vitamin Z makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia Adalah Makanan yang keluar dari lambung adalah tentu saja Tentu saja protein, amilum, dan glukosa Nomor tiga Ini banyak, lebih kebanyakan kesejati kasus ya Materi soalnya Kita baca soalnya dulu Konflik dalam kutipan cerita tersebut Ya, di atas adalah kita baca Bacalah kutipan cerita berikut Di SMP kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukukis Kita pun lulus dengan nilai yang sama Di SMA, ketika aku juara kelas, kamu juga meraih di kelas yang lain Sekelas di kelas tiga Aku berhasil mengisir mau ke peringkat dua Tetapi adit yang sudah dekat denganku sejak kelas dua malah mempunceng pulang Maaf kak Katamu dengan air muka bersalah Kau memanggilku kakak Sebab kata ibu aku lebih dulu Beberapa manit dilahirkan Aku sudah menolak Tetapi adit juga mau belajar Sama sensibata Kamu memang dekat jana Potongku Tetapi aku mencapakan proibu itu di hari kau merebutnya Nah ini ada Ada konflik ya Antara saudara Memerebutkan cowok Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji Ingat jana Adik itu laki-laki Sebagaimana ayah Kak Tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu Jadi pelajaran Kau tahu bukan Bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya Sebab dia tidak berniat maju di pilek tahun depan Konflik dalam kutipan cerita tersebut Disebabkan oleh Jawabannya Yang A Perbedaan kehidupan dua perempuan kembar B Perasaan tidak beruntung C Kehidupan keluarga yang tidak seimbang Sehingga menimbulkan konflik D Kehidupan keluarga yang dengan status sosial tinggi Yang ke E Galau Ya Kalau Jawabannya Sesuai sih Kehidupan keluarga mereka yang tidak seimbang ya Ada riwayat Pertengkaran antara keluarga Ada riwayat pilek Dan itu Keluarga mereka Tentang sangat konflik Jadi Jawaban yang sangat mendekati adalah yang C Nomor 4 Sejak tahun 2017 Di desa trawulan ada banyak dibangun Rumah-rumah bergaya manjabaitan Rumah manjabaitan itu dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeolog Yang tersebar di situs segaran Di situ terdapat sisa bangunan Berupa lantai halaman Ninding bata Mentok Pecahan Gerabah Sumur Serta saluran Rainase Dalam tahap ini Disebut metode apa Di sini menceritakan ya Kalau menceritakan Ada beberapa tahapan Yang pertama Historiografi Adalah gajian Metode sejarah Dan pengembangan sejarah Verifikasi adalah Teori filsafat Politif Positif logis Dalam memilih dan menyatakan Bahwa pengalaman adalah Satu-satunya sumber dasar Pertahuan Ada interpretasi Adalah Proses komunikasi Melalui lisan dan gerakan Antara dua Atau lebih pembicara Kritik Merupakan kritik yang membangun Hawiristik Adalah seni Dan ilmu pengetahuan Jadi Nomor empat ini Bacaan dibangun dari Historis ya Sejarah Majapahit Lebih tepatnya Jawabannya ke A Nomor lima Pada musim pandemi Covid-19 Tidak menyerutkan Para amin untuk melakukan Perbaikan pelajaran dari Yang dirasa Banyak kekurangan yang menyebabkan Rendahnya hasil belajar siswa Setelah beberapa Siklus perbaikan Pelajaran dilakukan Dan mendapatkan hasil Yang memuaskan Untuk menyebarluaskan Hasil perbaikan kepada siswa Media penyebarluasan Hasil perbaikan Yang tepat adalah Tentu saja Whatsapp ya Untuk Menyebarluaskan secara tepat Nomor enam Seorang guru kelas empat Yang mengajar Subtema bangsa Dan budaya Nomor enam Seorang guru kelas empat Yang mengajar Subtema bangsa Pada budaya Bangsaku Menulis kompetensi Dapat bersyukur Kepada Tuhan Dan menyadari Kewajiban dan hak Sebagai makhluk Tuhan Di tengah Kebersamaan dengan lingkungan Dia ingin menunjukkan Berbagai keunikan Dari kerangka Kegitar Ritual Adat Berbagai daerah Bahan yang sesuai Bahan ajar yang sesuai adalah A. Gambar Tradisi Ngaben Foto pembuatan ukiran Suku amat C. Masalah konteks Di sekitar Sesuai D. Kasus nyata E. Ritual perkawinan Di sini Bahan ajar Untuk Keunikan Berbagai Keunikan Rangkaian Ritual Adat Jadi yang paling tepat Adalah Ritual perkawinan Adat Dari Dari daerah Melalui Video Lebih Video ini Jadi pembangunan Belajaran yang lebih Tepat Untuk digunakan Pada siswa Nomor Tujuh Berbagai Bentuk pelanggaran HAM Yang pernah Terjadi Di Indonesia Pelanggaran HAM Bisa berbentuk Pelanggaran HAM Berat atau ringan Peristiwa Penghinaan Terhadap Kepala Negara Karena Terprovokasi Termasuk Kedalam Pelanggaran HAM Ini ada A. Berat Karena Diancam Hukuman Di atas 10 tahun B. Penghinaan Terhadap Simpun Negara C. Ringan Karena Termasuk Menyuarakan Pendapat D. Sedang Karena Bersifat Situasional E. Ringan Karena Tidak Berkaitan Dengan Penghinaan Nomor Delapan Dari Hasil PTK Tentang Penggunaan Metode Inquiry Berbantuan Media Video Untuk Meningkatkan Pembelajaran Membaca Puisi Bulasmi Ingin Menyusun Sebuah Artikel Komponen Komponen Bagian Isi Yang Harus Ada Dalam Artikel Ilmiah Jurnalnya Adalah Ini Kita Simak Materinya Apa Metode Inquiry Berbantuan Media Video Untuk Meningkatkan Pembelajaran Membaca Puisi Membaca Video Pembelajaran Dan Komponen Bagian Isinya Tentu Saja A. Abstract Kedaulah Kedaulahan Bahan Dan Metode B. Abstract Bahan Metode Hasil Pembahasan C. Bahan Metode Hasil Pembahasan Kesimpulan Daktar Pustaka Tentu Saja Jawabannya Yang C Yang Lebih Tepat Nomor 9 Orang Peserta Dede Menimba Air Dengan Cara Yang Berbeda Andi Menimba Menggunakan Katrol Dan Beti Menimba Langsung Menggunakan Tali Apabila Kedalaman Sumur Sama Maka Pernyataan Yang Tepat Pada Kasus Di Akas Adalah Yang Pertama Ada Dua Anak Andi Menggunakan Katrol Lebih Ringannya Beti Langsung Menggunakan Tali Lebih Berat Keuntungan Mekanik Andi Lebih Kecil Dari Beti Andi Dan B Andi Dan Beti Tidak Mempunyai Keuntungan Mekanik C Keuntungan Mekanik Andi Berlipat Lipat Dari Beti D Keuntungan Mekanik Andi Sama Dengan Beti E Keuntungan Mekanik Andi Lebih Besar Lebih Besar Lebih Beti Itu saja Lebih Ringan Ya Nomor Sepuluh Seorang Guru Kelas Empat Yang Mengajar Subtema Menulis Kompetensi Dapat Bersyukur Kepada Tuhan Yang Mah Kepada Tuhan Dan Menyadari Kewajiban Dan Hak Sebagai Makhluk Tuhan Di Tengah Kebersamaan Dengan Lingkungan Dia Ingin Menunjukkan Berbagai Keunikan Dari Rakyat Kegiatan Ritual Nah Ini Yang Tadi Masih Sama Jawabannya Ritual Perkawinan Diulang Soalnya Nomor Sebelas Globalisasi Ekonomi Sudah Terjadi Sejak Lima Abad Yang Lalu Ketika Perusahaan Di Negara Maju Meluaskan Jangkuannya Melalui Aktivitas Produksi Dan Perdagangan Di Berbagai Belah Dunia Namun Sejak Tiga Negeri Lalu Globalisasi Ekonomi Telah Semakin Mempercepat Perluasan Jangkuannya Sebagai Akibat Dari Perkembangan Teknologi Dan Kebijaksanaan Libera Libera Globalisasi Yang Melanda Dunia Sikap Bangsa Indonesia Yang Paling Tepat Merespon Perkembangan Globalisasi Jadi Sikap Kita Untuk Merespon Globalisasi A. Melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Untuk Memasukkan Nilai-nilai Ekonomi Libera Tidak Bisa Memasukkan Nilai-nilai Ekonomi Liberasasi B. Bangsa Indonesia Harus Mengutamakan Kepentingan Pasar Internasional Tidak Bisa C. Bangsa Indonesia Harus Menyelesaikan Sistem Ekonomi Pantas Dengan Melaksanakan Nenek-nenek Ekonomi Liberasi Tidak Bisa Juga D. Bangsa Indonesia Harus Menerapot Sistem Ekonomi Kerayatan Dan Mengutamakan Rakyat Ini Lebih Relevan Yang E. Bangsa Indonesia Harus Mengubah Pola pikir Masyarakat Indonesia Untuk Mengikuti Sebelumnya Tidak Bisa Jadi Jawabannya Yang Lebih Tepat D. Nomor 12 Salah Satu Tahapan Perkembangan Politik Peserta Didik Adalah Operasional Konkret Sesuai Dengan Tahapan Tersebut Proses Pembelajaran Di Kelas Lebih Menekan Pada Beberapa Hal A. Pembelian Tugas Rutin B. Menggunakan Metode Pelajaran Pervariatif C. Menggunakan Media Sumber Bajar Dan Alat Peragah D. Menekankan Pada Sikap Belajar Yang Baik E. Memberi Tugas Yang Rutin Jadi Pada Tahap Operasional Konkret Ini Harus Menggunakan Media Dan Sumber Belajar Alat Peragah Yang Tepat Sehingga Mereka Lebih Misa Menerima Pembelajaran Yang Lebih Tepat Juga Nomor 13 Pada Penguatan PKN Seorang Guru Kelas 4 Akan Mengembangkan Kemampuan Mengidentifikasi Belaksanakan Kewajiban Sebagai Warga Negara Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari Diharapkan Semua Mampu Mengidentifikasi Berbagai Kasus Yang Terjadi Dan Ikut Mencari Solusi Pemencan Di Dunia Di Dunia Paling Paling Tepat Adalah Ada Foto Jual Beli Di Pasar Cat Organisasi Lembaga Grafik Perkembangan Penduduk Kumpulan Berita Dari Tabel Persebaran Kerjaan Belasarkan Usia Lebih Tepat E 14 Dalam RPP Yang Dikembangkan Oleh Guru Terdapat Indikator Pencapian Kompetensi Yang Membuat Denah Dengan Skala Benar Jenis Instrumen Penindahan Yang Relevan Untuk Mengimpul Indikator Adalah B Observasi Observasi Itu Melalui Pengecekan Dan Penglihatan Dengan Mengobservasi Siswa Membuat Denah Dengan Skala Yang Besar Kita Lihat Apakah Dia Bisa Membuat Denah Dengan Skala Yang Besar 15 Seorang Guru Ingin Mengetah Kemampuan Siswa Dalam Mengatur Dan Mengelola Perbedaan Pendapat Dalam Kelompok Titik Penilihan Authentic Holistik Yang Dapat Dipilih Oleh Guru Adalah Kita Ingin Melihat Kemampuan Siswa Mengatur Dan Mengelola Perbedaan Pendapat Kinerja Kinerja Ini Bisa Dilihat Dari Observasi Bagaimana Mereka Dalam Kelompok Dapat Menyelesaikan Masalah Perbedaan Baiklah Itu dahulu Kita bahas Soal 1-15 Semoga Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Jika Ada Salah Salah Mohon Maaf Jika Ada Kekulangan Mohon Maaf Nanti Kita Akan Bahas Soal Yang Lebih Lanjut Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Saya Terima Kasih Terima